Kita yang digabarkan Oca ke CA Satu kata nekat Pertama kali ke CA itu tahun 2019 Sebagai visitor kita belajar banyak gitu ya Semua yang udah keren duluan Terus kemudian kita bermimpi Sayangnya bisa nih Oca bisa jadi salah satu exhibitor gitu Ternyata di 2022 after pandemic kita langsung bisa jadi exhibitor disini Persiapannya tentu saja luar biasa Perasaannya campur aduk Excited, worried, happy, terharu semuanya ada gitu ya Karena ya ini adalah kali pertama gitu Oca menjejakkan kaki Membuka awareness di pasar di luar Indonesia ya Atau pasar global So we prepare the best untuk event ini Jadi campuran lah antara deg-degan, excited juga, semangat Tapi juga ada khawatir yang gimana gitu ya Campuran lah Ternyata kita bisa gitu ya Dan ternyata kita keren Dan itu banyak sekali kemarin dari visitor yang datang Yang mampir, yang komen kalau produk kita Atau cara kita mempersiapkan semua ini DZ, thumbs up DZ, thumbs up Saya merasa bahwa teman-teman Oca ini punya semangat Motivasi yang sangat tinggi ya Mereka tidak menyerah Walaupun memang ada beberapa pemain global Yang sudah duluan masuk ke market Tapi Oca selalu berjuang Dan saat ini saya melihat jeripayah mereka itu Bisa memberikan hasil yang terbaik Bahkan boleh dikatakan salah satu produk digital telkom yang terbaik Ya saya sangat bersyukur punya tim di Oca ini gitu ya Selama saya bekerja itu Tim di Oca menurutku adalah tim yang Paling mendekati ideal gitu Dan disini teman-teman itu Memang dibuat untuk bisa Mandiri dalam tanda kutip gitu ya Semua create dari awal gitu Disini juga kita Komunikasinya itu benar-benar seamless lah ya Gak ada kotak-kotak Dan terus kemudian Semangat teman-teman itu Luar biasa aja Dan itu yang aku Menurutku Oca bisa sampai sekarang itu karena timnya gitu Bisa sampai di titik ini karena timnya Bukan karena produknya Bukan karena yang lain Salah satu faktor utamanya adalah Karena kita punya tim yang solid gitu Terima kasih